Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Eyang dan Oma Kami ingin melaporkan situasi Jogja pada hari ini Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Kita mulai dari Ring Road Timur Ini kita mau masuk Flyover Janti Kemudian nanti kita belok Kegili ke Jalan Solo Kita lihat situasinya Seperti apa di hari-hari Untuk Stay at home Atau tinggal di rumah selama 14 hari Tapi kita tidak tahu mulainya kapan 14 hari itu dan sepertinya Sepertinya masyarakat juga Tidak tahu Kapan mulai 14 hari dan Sebagian sudah tidak menghindarkan lagi Jadi terlihat Suasana di Jalan Masih terlihat di kami Ini kita menaiki Flyover Janti Yang menghubungkan jalan Antara Jalan Solo dan Ring Road Timur Kemudian kalau ke Timur Kita ke Airport Ke Arsusito Ke kiri Kalau ke kiri Ke arah Jalan Solo Dan selanjutnya Sampai ke Ubu Ke arah Jalan Mablan Di Malioporo Kemudian Dan Awon-Awon Utara Terlihat kelihatan agak ramai Sebenarnya seperti Semua atau semuanya yang lalu Masih Masih sepi Kita ke kiri di Jalan Solo Kita lihat situasinya Sudah siapat Dan ini Jalan Solo Jalan Solo dari arah Flyover Janti Sebenarnya kita akan melihat Amplas Atau Ambal Ploplasa Di sebelah kanan Kita lihat situasinya seperti apa Di depan mall Di hari-hari biasa Selalu padat Sebelah kanan adalah hotel Royal Ambarukmo Kalau dulu di bilang hotel Ambarukmo Sekarang namanya Royal Ambarukmo Kemudian Kemudian Ada Ambarukmo Ploplasa Lagi singkat Amblas Ojek Masih banyak terlihat Di situ Di depan terlihat sepintah Di dalam seperti apa Tapi sepertinya Masih belum terlalu ramai Masih di sekitaran Selama negeri Selama negeri Yogyakarta Kita masuk di daerah Masih Jalan Solo Di sebelah kekiri ada Grand Mercure Kemudian ada 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 Lipoplasa Ada Lipoplasa Selamat menikmati 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 Ini adalah pertidangan ke arah kejadian Kelawang utara Dan baru lurus adalah Jalan Solo Di mana banyak Toku-toku Di sini Di sini XX1 Di sini Masih tutup Ini adalah di kanan kiri Pertepuan di Jalan Solo Sampai sudah ada yang buka Dan masih ada yang tutup Lalu pengunjung Kelitanya masih ada Sini Tidak seperti biasanya Gardena Departement Store Dan kita akan memasuki Perempatan Galeria Kalau ke arah kanan Dari ke utara Ke BGM Kita akan memandu lurus Sebelah kanan Dalam galeria di depan Lagunya terlihat ramai Tapi sudah ada yang bertunjung Banyak Pendanaan parkir Sebelah kiri adalah komplek rumah sakit Tetesnya Seperti biasa Di rumah sakit Kenapa namanya rumah sakit Tetang sangat ramai Kita akan menuju ke Perempatan Orem Kalau turun kita Ke jalan Sudirman Sudirman Di sebelah kiri adalah Gramedia Kalau ke sebelah kanan Sebelah kanan ke komplek Universitas Kejamada Kita akan masuk Lurus ke arah Tugu Ke arah Tugu Kalau lurus ke arah Jalan Magelang Kemudian ke kiri Ke jalan Manggung Bumi Berlanjut ke Maluoboro Kita lihat dulu Jalan Sudirman Kemudian Oh setelah perumpatan ini Mungkin diganti jalan namanya Atau jalan di Ponooboro Atau masih Sudirman Sepertinya masih jalan Sudirman Jadi dari Tugu ke Barat Itu baru Sudirman Sudah terlihat ramai Suasana di kerja Semakin hangat Tetilah Kapan Bapak akan berakhir Mudah-mudahan Di awal bulan kuasa Kita sudah terbebas Dari Bapak Covid-19 Sehingga kita bisa menjalani Hari-hari kuasa dengan Aman Dengan senang Dengan gembira Seperti tahun-tahun yang lalu Amin Masih dengan Jalan Sudirman Sampai Tugu Nanti kalau sudah di Tugu ke Barat Itu juga dalam Tungguan Ponooboro Sampai di depan Tugu Tugu sudah kelihatan Tempatan Tugu sana Jalan Manggung Bumi Tidak terlalu sepi Dan tidak terlalu ramai Tapi orang-orang sudah mulai pada keluar Atau mungkin karena ini jamnya jam Istirahat siang Pas jam jam 12 Kurang lebih jam 12an Sehingga orang-orang Sudah banyak yang keluar Untuk istirahat makan siang Atau Tergantung Kalau Kantor-kantor masih buka Atau Sudah buka Atau sudah melayani Untuk masyarakat Ini situasi di Jalan Manggung Bumi Arah kanan adalah Nanti stasiun kereta api 7 Untuk diketahui Kalau di Jogjakarta Tidak melakukan lockdown Tapi Beberapa kampung Beberapa kampung Di Jogjakarta Mengadakan Sua lockdown Jadi mereka Mengadakan Apa itu Tutup kampung Sehingga orang-orang pendatang Tidak bebas Masuk kampung Karena Ya Kebijakan dari RDRB-nya Setempat Yang mengadakan Lockdown lokal Lockdown untuk kampungnya Ini adalah Kebuatan Kewek Atau Piadet Kalau di Bandung Hampir sama Ini suasananya Dengan piadet di Bandung Itu di Atas Di bawah Jalan Di Jalan Rodampak Di Jalan Rodampak Di Jalan Rodampak Di Jalan Rodampak Biasanya ramai sekali Di sini Di tempatan sini Karena Jalan ini adalah jalan Untuk memasuki Ke Malioporo Sehingga orang berput Masuk daerah ini Kita tidak terlalu ramai Maunya seperti ini Setiap saat Tidak mungkin Karena juga ada daerah wisata Sehingga mungkin Duduk di daerah luar Begitu banyak Yang datang ke sini Yang membuat Kemacatan Yang berkesindang Selalu macet Tapi kali ini Melancar Kami Sikulasi yang berbeda Di hotel Jadina Atau juga disebut Garuda Terus Garuda Ini adalah teman parkir Garuda Ampani Masih Terlalu ramai Kita nanti ke sini Akan Termasuki Area Jalan Walioboro Jalan Walioboro Di hari Rabu Tanggal 15 April 2020 Jam 12 12 lebih 15 Seperti ini Nampak Belum terlalu ramai Tapi juga tidak terlalu sepi Orang-orang sudah Bahkan sudah ada yang duduk-duduk Di kursi-kursi Di Walioboro ini Tuku-tuku masih banyak yang tutup Penjual-penjual makanan Juga di kanan kiri Juga masih banyak yang tutup Ini sebelah kiri adalah Malioboro Juga masih terlihat Agak sepi Tapi sudah terlihat orang banyak Duduk-duduk di situ Di depannya Juga di kanan kiri Sekarang Orang- boroh Orang- boroh Belum terlihat Terlihat Dan Terlihat Dan ini adalah Pasar Blingarjo, sebelah kiri yang Pasar Blingarjo juga belum terlalu ramai penjual makanan masih 1-2 yang buka dan ini adalah Amsya Batik atau dulu disebut Mi Rota Batik sebelah kanan adalah Gedung Agung dan sebelah kiri adalah Benteng Freydeburg dengan Serangan Umum 1 Maret dan di depan adalah Ketik Nol Ketik Nol atau orang bilang kilometer nol di sini Jogja kilometer nolnya di daerah sini di perampatan kantor pos orang bilang sebelah kanan adalah gedung BNI dan setelah kiri adalah kantor pos kemudian lurus kita ke Alun-Alun Utara Alun-Alun Utara ini adalah Jalan Trikora ini adalah Alun-Alun Utara juga seperti inilah Kraton Yogyakarta Mungkin juga masih tutup, masih tidak menerima kunjungan alis atas dan ini adalah Masjid Kauman Yogyakarta komplek Masjid Kauman di sebelah kiri sana ini adalah Alun-Alun Utara Hai jalan ini biasanya ramai juga dari sini terang sepatah asem sama teman saring sama ini jalan kauman kalau berkiri ke Taman Sari lewat Pasar Ngasem ini adalah jalan-jalan yang terkenal karena ada Pasar Belum sekarang Pasar Belumnya sudah pindah ke Pasti dibikinkan pasar sendiri sangat pasti dan Pasar Ngasem masih tetap ada hanya di keuntukannya pasar tradisional saja Pasar Belumnya sudah tidak terlalu pasang selamat menikmati jadi khasnya kanan kiri benteng kita akan memasuki alun-alun selatan alun-alun selatan kalau siang memang sepi tapi kalau malam ini biasanya disini tempat wisata mobil-mobil berhiaskan lampu itu lampu mobil yang pakai ban sepeda ini adalah tahun-alun selatan sepi kalau di siang hari kalau malam ramai kita lihat sepi kalau disini kita lihat sepi kalau disini kita lihat kanan masing-masing kita lihat kanan masing-masing kita lihat kanan masing-masing kita lihat kanan masing-masing Benteng Wetan, di mana daerah sini adalah daerah namanya kalau ke kiri itu ke Jalan Gonomanan. Jalan yang hari-hari biasa terlihat begitu ramai karena menghubungkan daerah-daerah yang kemantul kemudian ke kota gede dari ala selatan. Karang Tritis juga, sehingga Jalan Gonomanan ini selalu terlihat ramai. Kita lihat di hari-hari ini, hari Rabu ini tanggal 15 April seperti apa, Jalan Gonomanan. Inilah Jalan Gonomanan dari ala selatan, dari arah dan karang Tritis ke utara. Terlihat sudah mulai ramai lagi. Mudah-mudahan wabah COVID ini tidak akan berlanjut. Mohon Ya Allah sampai. Karena pesan-pesan dari masyarakat kami, agar wabah COVID-19 setok sampai di sini saja. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman dan seperti itu tahun-tahun lalu. Jalan Gonomanan. Jalan Gonomanan adalah jogdatronik. Perasaan berlihat dengan gajar-gajar virtual. Sudah mulai dikelihatkan kembali. Betul juga sudah buka, sebagian saya ada yang terlalu. Dari ini yang selalu rame. Dokomas semar ini selalu rame, jam hari. Tidak mau dikirkan ada COVID atau tidak ada, selalu rame. Karena ada yang bully, ada yang jual. Yang selalu hadir. Parang-parang-parangkut tersebut. Ini beropetan Sanjidan. Sanjidan sebelah kanan, di mana grup musik Sadirok selalu mangkal di daerah Sanjidan. Ini adalah orang menyebut perampatan Gonomanan. Tapi kalau ke arah utara, kita masuk ke jalan... Jalan Mataram. Atau jalan nasionalnya, jalan Mayor Suryo Tomo. Ini selalu macet, ramai dan macet. Karena sebelah kiri adalah Pasar Bringharjo. Pusat ekonomi di daerah Jogja. Sehingga jalan ini selalu ramai. Keluar masuk Pasar Bringharjo. Sebelah kanan, kantor pos. Berurus kita ke arah... Tuku Broko. Tuku yang mengeriakan alat-alat rumah tangga publik di situ. Tuku Broko. Tuku Broko. Tuku Broko. Ini adalah Tuku Broko. Bersebelahan dengan Hotel Milia. Tuku Broko. Jalan Mataram. Terima kasih. Kita lewat sini nanti tembus di... Taman Parkir Garuda atau stasiun Tuku. Ini juga hari-hari biasa, ramai jalan di sini. Karena putaran dari kanan Maliyoboro. Ke arah... Kalau ke kanan ke arah Kota Baru atau sekitar... Stadion di Riosono. Terdiri ke... Malioboro atau Stasiun Tuku. selamat menikmati di stasiun Tugu dari arah selatan, dari pintu selatan biasanya disini rame sekali banyak orang berfoto disini di jalan Melogero loko cafe juga disini biasanya ramai serah kanan adalah stasiun Tugu dan setelah diri adalah hotel-hotel di daerah pasar kembal banyak hotel-hotel disini hotel besar, hotel ini masih main daerah klas pelat stasiun Tugu, pasti terlihat seti karena banyak perjalanan kereta api yang diadakan dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 di asis sepi, stasiun Tugu entah sampai kapan perjalanan kereta api akan diadakan kembali hidupan adalah perempatan jalan Megelang jalan Megelang hari-hari biasa pun selalu terlihat ramai kita lihat situasinya di hari Rabu, tanggal 15 April 2020 seperti apa setelah komeritas tempat pun menjalankan orang untuk stay at home tinggal di rumah setelah beberapa minggu mungkin karena orang tidak tahu mulainya kapan jadi setiap orang mempunyai jadwal yang berbeda dari 14 harinya itu dari mulai kapan dan inilah jalan Megelang saat ini 12.30, sekarang 12.30 kita tutara terus ke jalan Megelang, kita akan coba sampai di ring road, di perjalanan ring road seperti apa situasinya dan inilah sudah ramai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi ini biasa saja mobil di jalan lancar biasanya di daerah sini terjadi kemacetan yang sama sudah mulai terlihat mulai aman jalan Megelang ini sudah banyak toko-toko yang buka kalau lintas lancar tidak ada kemacetan yang berarti jalan Megelang hari-hari biasa ramai karena jalan Megelang adalah jalan yang menghubungkan antara Yogyakarta, Megelang dan Semarang sehingga lantar cukup padat karena itu tadi pendaraan-pendaraan yang dari Megelang, daerah Salawan, Tempel, bertemu di sini jadi cukup padat di hari-hari biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebab ini adalah TVRI TVRI Stasiun Yogyakarta hari minggu biasanya seramai di sini karena di sini jadi pasar mobil bekas jadi banyak sekali mobil harga di dalam begini di sini di jadikan mobil bekas Nah di hari biasa disini jalan disinilah jalan mulai macet. Karena di sebelah kiri nanti ada Jogja City Mall sehingga mobil masuk dan keluar lewat jalan ini dan kemacetan tidak bisa dialahkan lagi karena itu tadi orang masuk dan keluar mall begitu padat. Sudah ramai jalan ini. Ternyata. Terima kasih telah menonton! Ini adalah jalan keluar masuknya Jogja City Mall. Jadi hanya dari satu arah saja dari jalan 6 bulan ini. Sehingga selalu ada kemacetan di sini. Di depan adalah perempatan Jogor Ring Road Utara. Di sini ada flyover, ada other pass menuju ke Jalan Magelang, menuju ke Arapu Borjo, menuju ke Semarang. Kita akan berterbalik di sini. Di depan sini. Jadi jalan Magelang sudah terlihat ramai. Sekarang kita berada di Ring Road Utara, sebelah kiri adalah Monumen Jogja Kembali. Daerah yang biasanya juga hari-hari selalu padat di pengunjungi para wisatawan dari luar kota. Ini adalah perempatan Tentungan atau perempatan Jalan Kaliurang. Jadi kalau ke kiri adalah ke Kaliurang. Lurus ke depan, ke barat adalah ke Jalan Sulu, ke arah Sulu. Dan ke kanan adalah ke arah Monkristas Gajah Mada. Atau dikenal biasa Jalan Kaliurang. Kita akan lihat Jalan Kaliurang hari ini, hari Rabu 15 April 2020 seperti apa. Kita tunggu Labu hijau, masih merah ini. Tapi terlihat sudah ramai dan tidak terlalu sepi. Sudah banyak orang yang keluar. Ini adalah Jalan Kaliurang dari arah utara. Menuju ke selatan, ke Universitas Gajah Mada. Kompleks Universitas Gajah Mada. Sudah agak ramai juga. Sudah banyak orang yang berkegiatan di luar. atau tahu keั้ bukan Jalan. Nereka yang bulu tapi kaya percaya. Sudah banyak orang yang terlalu membiar bumi. Sudah undes di semua orang sudah değil. Atau disebut juga jakal Kalau anak-anak sekarang Jangan jakal Sampai jumpa di jalan Kita lihat sudah ramai Pertempatan gula sumur Komplek Universitas Gajah Mada Di daerah bulat sumur namanya Silah terlihat ramai Dukat sini Berempatan Mirota Kampus Dari arah Jalan Kaliurang Keselatan Ke Jalan Sudirman Kita masuk di Jalan Taman Siswa Jalan dimana banyak terdapat Outlet-outlet kulineran Yang hari-hari biasa Jalannya selalu padat Kita lihat hari ini Hari Rabu tanggal 15 April 2020 Seperti apa Jalan Taman Siswa ini Jalan Taman Siswa yang selalu ramai Sudah mulai ramai Di daerah Kulinelan Jalan Taman Siswa dari arah putara Pertempatan Pasar Sintur Jalan Taman Asak Jalan Taman Siswa dari khi